dan ini emas dapat lagi makan dulu ya bun mau ngaji ya Dap ya biar apa biar ngajinya tenang suruh makan dulu sama saya karena pulangnya nanti jam berapa nah jam 12 jam habis isa biasanya ya bun jadi makannya tadi pulang sekolah makan ini kesukaannya Dapak apa ada kesukaannya tahu-tahu dimasak begitu ya digoreng di bumbu kuning itu setiap hari minta sama saya suruh dibikinkan makanya saya enggak pernah kosong di kulkas lalu ada ya Dap ya jadi dapat tuh kalau ada ikan juga enggak makan jadi kalau su harus sukanya dia habisin nak makannya sama telur belado sama tahu goreng ya enggak mau ikan asin itu enggak mau memang enggak begitu suka dapat Hai sekarang saya ambil airnya dulu ya itu kasihan mengaji kamu bahasa doa lupa enggak Tugas belan-belan makannya jadi dapat tuh jarang di rumah ya bun aktivitasnya sekarang banyak kalau dari pagi sampai jam 12 sekolah terus nanti sekolah lagi dari jam 1 sampai jam 4 atau setengah 4 ya jam 3 jam 3 ya jam 3 lebih lah nyampe rumah karena ngajinya sekolahnya itu agak jauh sedikit ya jadi sampai dari hari Minggu sampai hari hari apa udah Kamis ya iya kan Jumat libur ya jadi jadi aktivitasnya dapat memang jarang makan sama saya dan juga sekarang kalau dari jam 4 jam 5 itu udah berangkat ngaji lagi jadi dirumahnya itu cuma sebentar waktunya tidur dan makan saja gitu jadi jarang terlihat makan dengan saya dan juga agi bedap ya kadang sama temennya makannya gitu kadang sendiri tapi saya temenin juga walaupun makan sendiri kan kasihan ya panas nasi lagi enggak telur telur ini pilihnya komentar tempennya enggak enggak pun ini petai petai Cina mau ngomong enggak lantai itu banyak kurang itu yang adukin apakan nasi mau petai itu sama ikan teri enak enak coba enak enggak 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 mau memang makannya dia banyak ya tapi kalau dia enggak suka yang enggak suka nasi lagi walaupun dapat makan sendirian ya bun selalu saya siapkan dan selalu saya temenin ya karena biarlah dapat mencari ilmu selagi masih kecil ya bun kalau sudah besar nanti banyak lagi pelajaran sekolahnya jadi jarang ikut saya kamu jarang ikut saya dan abi kan karena saya tidak mau ya bun sekolahnya terganggu untuk masa depannya dia supaya lebih baik nanti lebih pinter seperti itu bukannya saya enggak sayang ataupun enggak merhatiin enggak tetap aja kalau pulang itu selalu ditanya makan ditemenin kamu kan enggak boleh kalau beli nasi bungkus sama bunda yadap ya boleh enggak enggak boleh karena saya juga tiap hari masak ya bun abis yang terlorni abis yang terlorni abis yang terlorni ini nasinya sedikit lagi abisnya cuma tahunya tuh jangan nakal kalau ngaji ya kalau ngaji enggak boleh banyak main ngaji ngaji aja jadi kalau makan tuh dapat tuh sambil minum ya bun karena sudah terbiasa abisin nak nasinya dikit lagi nih enggak nah emang kayak gitu bun ya cuci tangan yang bersih ambil wudhu langsung aja ya dan alhamdulillah ya bun makannya dapat sudah selesai apabila ada kurang sopan atau gimana dapat mohon dimaklumin ya bun karena dapat itu umurnya itu masih kecil sih sebenarnya tapi insyaallah saya dengan abi di ajarkan lebih sopan lagi terhadap orang tua terhadap siapapun ya bukan untuk orang tuanya aja dan juga untuk para orang di luar sana harus lebih sopan lagi seperti itu jadi mohon maaf saya apabila ada kata-kata yang kurang sopan dari dapat saya minta maaf atas apa ya yang sebesar-besarnya karena bukan tidak diajarkan atau tidak dididik tapi namanya anak-anak kan belum punya pikiran mana yang salah dan mana yang tidak ya saya juga masih memaklumin dan saya sendiri masih adaptasi sama dapat karena saya mengerti beliau karena dari kecil itu saya enggak sama saya jadi bertemunya dapat setelah umur sekarang ini ya jadi saya memaklum juga gitu apabila dia ngomong yang enggak ini saya paham karena dia harus adaptasi juga sama saya ya karena saya kan baru dua bulan disini seperti itu dan alhamdulillah ya bun dapat udah makan sorenya dan sekarang udah berangkat ngaji saya mohon maaf ya bun apabila ada kata-kata yang kurang sopan dari dapat saya minta maaf yang sebesar-besarnya memang dapat belum punya pikiran yang apa ya yang apa belum bisa menimbangkan mana yang betul atau mana yang tidak karena masih beliau masih umurnya juga masih kecil ya cuma badannya saja besar tapi saya insyaallah juga akan mengajarkan dapat sebagai ibu sanggungnya dapat saya akan mengajarkan dapat supaya lebih baik lagi dan sopan santun terhadap orang tuanya dan juga orang tua orang yang di luar sana ya maksudnya yang lebih tua dari beliau gitu jadi memang memang seperti itu dan saya juga perlu adaptasi karena saya tinggal di sini baru 2 bulan ini ya bunda jadi wajar-wajar saja kalau dapat belum terbiasa dengan saya karena beliau ketemunya sudah seperti itu ya udah udah agak besar kayak sekarang nih mungkin kalau dengan saya dari kecil udah biasa jadi agak sedikit kayak gitulah namanya anak-anak ya tapi insyaallah dapat akan lebih baik lagi saya ajarkan ya tapi alhamdulillah dapat menurut dengan saya apabila kalau anak itu kan kalau dikerasin ya keras kalau dilembut jadi seperti itu insyaallah dan saya nanti sampai ketemu ya bunda nanti makan saya sama abi karena dapat udah makan mungkin saya makan insyaallah ibu pulang dan ade Rudi juga baru pulang insyaallah mau makan bareng sama kita ya ya udah bun sampai ketemu nanti makan malam kita ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh